Gak usah khawatir kalian baru main atau udah lama main tapi gak jago-jago Kombinasi ini buat kalian semua player pemula yang ingin belajar untuk jago Nah kombinasi ini itu kombinasi yang menurutku mudah Untuk kalian yang pemula dan belajar dan bisa ngimbangi player-player jago untuk menahan Dan juga gak mudah untuk mati ya cuy Jadi bakalan enak banget buat di jarak jauh, jarak dekat maupun menengah ya cuy Jadi komplit banget kalian bisa pake kombinasinya Ada 6 variasi kalian bisa langsung aja buat pake ya cuy Yang pertama Krono, Hayato, Joseph, dan Kelly Kombinasi ini itu kombinasi yang menurutku player pemula bisa pake Karena kombinasinya itu Krono bisa melindungi diri kalian, tim kalian Bahkan ya semuanya ya cuy bisa menyerang ataupun bertahan ketika kalian berada di Krono tersebut ya cuy Nah dengan tambahan Hayato disini kalian gak usah khawatir ketika kalian berduel di jarak yang cukup dekat Atau berhadap-hadapan karena Hayato ini meningkatkan penetrasi armor kalian Untuk menghancurkan armor musuh sebesar 5% saat darah kalian berkurang 13% ya cuy Nah buat awakannya disini kalian bisa buat yang namanya mengurangi damage fatal 2% ya cuy Yang bener-bener itu sangat berarti ya guys ketika kalian ditembakin shotgun ataupun AWM ya cuy Karena itu bakalan ya terendak buat damage dari fatalnya ya cuy Nah dengan tambahan Joseph disini kalian gak usah khawatir ketika musuh ada menggunakan AS124 Homer yang bener-bener nyebelin gitu buat kita itu slow gitu Kayak Raiden ya pokoknya semua skill yang bener-bener nyebelin ke kalian Itu bakalan kayak imun ya gak kena sama sekali disitu Joseph ya cuy fungsinya Nah dengan tambahan Kelly ini memudahkan kita untuk larinya lebih cepat Lebih lincah dan lebih fleksibel Kombinasi yang kedua gak kalah keren buat di jarak yang cukup jauh ataupun menengah ya cuy Dengan Skyler, Muko, Maro, dan Kapela Kombinasi ini menurutku player pemula enak banget pake buat support Ini sangat OP banget cuy Bahkan ya banyak banget player yang jago pake Karena Skyler disini kalian bisa buat yang namanya menghancurkan Blue Wall Nah disini Blue Wallnya kalau misalkan di spam Itu bakalan terkena ya stack 2 Jadi kayak ada 2 kali buat menghancurkan Blue Wall ya Jadi Blue Wallnya bakalan sia-sia dipake ya cuy Dengan tambahan Muko kalian bisa menandai musuh 1 hingga 2 sekaligus ketika menggunakan awakening dari Muko nya ya cuy Nah disini juga yang paling penting di sharekan ke tim kalian Dengan tambahan Maro disini kalian bisa menambahkan damage sebesar 25% sesuai jarak ya Nah musuh yang ditandai ditambahi damage tambahan 2,5% ya cuy Dengan tambahan Kapela disini kalian bisa buat ngeheal temen kalian menggunakan senjata kalian ya cuy Jadi bakalan gampang banget untuk nge-support temen kalian ataupun racer kalian cuy Kombinasi yang selanjutnya ini enak banget loh buat kalian semua pake Yaitu ada Tatsuya, Sunny, Neiri, dan Kelly Kombinasi ini gak kalah keren juga ya guys Dengan Tatsuya laris cepat kilat Dengan tambahan Sunny disini yang paling efektif ya cuy Karena ketika menggunakan skill aktif kalian dapet nano shield sebesar 40 ya guys Kayak pelapis dari face kalian Jadi gak mudah buat hancur face nya Dan gak mudah buat matinya ya cuy Dengan tambahan Neiri kalian bisa memudahkan untuk kalian nge-heal di belakang Blue Wall Nah fungsi Neiri sekarang berbeda Bukan Blue Wallnya yang bertambah kuat Tetapi darahnya Atau menambah darahnya yang bertambah kuatnya ya guys Dengan tambahan yang nambahnya Kelly Untuk memastikan lari kalian lebih cepat dibanding musuh 6% cuy Kombinasi yang keempat Gak kalah keren juga Ada Kak Olivia, J.Bips, dan Kak Belak Kombinasi ini full support ya guys Full nge-heal temen Full pastinya senyum buat tim kalian Yang pastinya yang terkena heal ya cuy Dengan adanya Kak Kalian bisa menempatkan EP Plus juga bisa meng-convert EP ke HP ya cuy Jadi bakalan nambah terus darah kalian Dengan tambahan Olivia Apalagi menambahkan efek killing buat kita 30% Buat temen kita yang pastinya di jarak yang cukup dekat terkena juga ya guys Dengan tambahan J.Bips untuk pemblokirannya sebesar 12% Jadi damage musuh itu Eh salah ralat ya guys ya 8% sekarang Tapi dengan 8% menurutku sangat-sangat bagus ya Buat defense sekarang Karena andrunya itu dinefarah ya cuy Nah dengan J.Bips pemblokiran yang 8% ini Itu sangat bener OP ya cuy Dengan tambahan nengkap pelak Kalian bisa nge-heal temen dengan senjata kalian cuy Kombinasi yang kelima Ini pastinya kombinasi yang menurutku sangat-sangat OP ya cuy Karena bisa buat kalian jago juga latihan Alok, Karolin, Hayato, dan Kelly Kombinasi ini buat kalian mainnya pengen lincah Atau masih belum lincah Pake kombinasi ini dijamin kalian bakalan gampang banget buat lari Pake alok ya 15% lebih cepat Dengan tambahan darah 50 Per detik 5 darah ya cuy Dengan Karolin kalian bisa memegang shotgun Menambahkan larinya sebesar 16% Dengan Hayato kalian bisa meningkatkan penetrasi aronok kalian Dengan tambahan Kelly Untuk lebih cepat larinya 6% Jadi bakalan enak banget buat latihan Player pemula ke jago Ini kombinasi yang kelima menurutku Dipake juga di elite-elite CS ya cuy Kombinasi yang selanjutnya Ini kombinasi yang menurutku OP banget Buat kalian player pemula Jarang banget headshot Tapi kalau player pemula yang pengen jago Join membership Agusi Regar ya bro Dicek pin komen di atas Dicek link di deskripsi Buruan Gaskin ya Dengan Hayato, Kairos, Miguel, dan Kelly Kombinasi ini Perfect banget buat kalian semua Yang pastinya kesusahan buat aim merah ya cuy Malah lebih bagus aim kuning Atau nembak badan ya cuy Karena Hayato itu Meningkatkan penetrasi armor kalian sebesar 5% Dan juga mengurangi damage fatal 2% ya cuy Dengan tambahan Kairos disini Memudahkan kita untuk mode ngamuk ya cuy Mode ngamuknya itu 120% Penetrasi armor kalian bakalan meningkat Untuk menghancurkan face musuh cuy Wah bayangin 120% plus Hayato juga cuy Wah udah tuh Dengan tambahan Miguel Kalian dapet yang namanya buat epe tambahan Ketika kalian yang namanya Kenokin musuh atau menjatuhkan Itu langsung darah epe kalian bakalan bertambah Dan mode ngamuk dari Kairos Bakalan terus menerus ya cuy Dengan tambahan Kelly Untuk lebih cepat larinya Dan lebih lincah ya cuy Nah itu dia Keenam kombinasi yang menurutku Player pemula bisa pake ya cuy Buat latihan Buat bikin jago juga Yang pastinya Yang lama main Tapi gak jago-jago Disebut layar pengguna juga ya cuy Jadi menurutku Pake kombinasi ini Perfek banget Atau kalian masih punya kombinasi yang Menurut kalian nih Ini enak nih buat latihan gitu ya Oke kalian komen aja di bawah Jangan lupa di like, subscribe, dan share Biar teman-teman kalian semua Pada jago dah